Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Salat wassalat isimu'amadu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama dan yang paling utama Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita Keadaan Allah SWT Yang terang bukan kita nikmat Taufiq yang daya-nya Salawat dan salam Tak lupa kita handurkan bandar jendirian kita Ambiya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insya Allah pada Spotang kali ini Kami dari pelanian KMPW ini Ingin mencoba untuk membedah Membedah dengan tema Merawat kewarasan di tengah pandemi Sepertinya ini merupakan hal yang menarik Yang kita butuhkan untuk saat ini Oke mari kita awali Kaitan kita dengan Kamu sama mengucapkan maswalah Kemudian untuk Pertambah Rekahnya pada Agenda kita pada kali ini Mungkin akan disampaikan Nanti akan Silahwa akan disampaikan oleh Saudara Rizki Pada Saudara Rizki Dipersilahkan Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan membatakan Surah Al-Fatih Dari 13 sampai Selesai Dan ingin menyimak Silahkan A'udhu Billahi Minas Sayyitani Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inna khalaqnaakum min zekal wa unka waj'alnakum Waj'alnakum su'uban waqba ilahi ta'aruhu Inna akaramakum inna allaha atfakakum inna allaha alimun habir Qala til a'raabu amanna Qul lam tu'minu walakin kunu aslamna walama yadakhulil imanu fi kulubikum Wa in puti'u Allah wa arsulah la yalifkum min a'amalikum say'ah Inna Allah wabukurun rahim Inna mal mu'minun al-lazina amanu billahi wa arsulihi Thumb lam yartabu Wajahadu Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim Ti sabi'ilillah Aulaikahumussadikun Kul atualimun allaha bi dhinikum Wallahu ya'lamu mafis samawati wa mafil ardu Wallahu bi kull say'in alimun Yamunun alayka an aslamu Kul la tamunnu alayya islamakum Balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani In kum kum tum kawadikin Inna Allah ya'lamu ghaybas samawati wal ardu Wallahu bacirum lima ta'amalun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga yang membaca ataupun yang mendengarkannya mendapatkan rahmatullahi wabarakatuh Oke Setelah ini kita langsung saja ya Sisi inti yaitu sesi materi Tentang merawat kewarasan di tengah pandemi Sudah ada Mbak Asih mungkin pada Mbak Asih tempat dan waktu dipersilahkan Ya terima kasih Belum muncul ya Ininya Ya muncul Mbak Kameranya Udah Kalau videonya Mbak ya siap Maaf ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik KMP dan OKMP Sebelumnya saya minta maaf kalau misalnya agak burang-burang ya videonya Soalnya lagi di kampung nih Ini moderatornya siapa ini? Rahmat Oh Rahmat Ya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Oh ya Langsung aja ya Ini udah pada masuk sekolah ya? Udah masuk sekolah ya? Sudah Mbak Oh sudah Mungkin PPT nya minta tolong Mbak Fitri untuk ditampilin atau dikirim ke grup gitu Oh ya Mbak Ya Jadi langsung aja Semoga masih pada waras semuanya Insya Allah Teman-teman yang lain Aduh Oke lanjut Jadi gini Dalam masa pandemi ini Dalam masa pandemi ini pasti ada banyak permasalahan Khususnya untuk kait COVID-19 ini Tugas kita adalah gimana caranya untuk tetap waras di tengah kondisi yang sulit seperti ini gitu Nah itu ada dua Jadi ada yang kondisi kita semakin buruk Ada kondisi kita yang dapat menyelesaikan dengan baik Nah gitu Nanti kita akan bahas Di belakangnya bagaimana tips-tipsnya untuk menjaga warasan dan sebagainya gitu Jadi ada caranya Banyak banget caranya sebenarnya Tapi kita rangkum ke dalam hal yang besar aja gitu Yang pertama itu tetap tenang Jadi saya nggak akan jelasin tentang bagaimana bahayanya COVID Terus bahayanya untuk menyerang kondisi tubuh seperti apa Terus bagaimana cara protokol kelihatannya Saya rasa mungkin belum paham semua itu ya Yang saya ingin bagikan mengenai caranya Cara psikologisnya Untuk kita tetap menenangkan diri sendiri Dan membantu teman untuk sama-sama tenang Untuk sama-sama bisa menyelesaikan permasalahan emosi Permasalahan pikiran yang ada di dalam diri kita gitu Caranya itu yang pertama tetap tenang Tetap tenang Lalu yang kedua itu fokus Apa yang bisa dilakukan gitu Jadi Sebenarnya kita berhak memilih ya Fokus yang akan kita lakukan Misalnya kalau kita Apa khawatir Itu adalah salah satu pilihan kita Kita memilih khawatir untuk Menghadapi pandemi ini Tetapi kalau misalnya kita memilih untuk berpikir positif Tentunya itu akan menjadi pilihan yang baik gitu Jadi Pilihan Kita dalam kondisi baik Atau pikiran dalam kondisi buruk Itu tergantung kita sendiri gitu Lalu Jangan menarik diri Jangan menarik diri terhadap lingkungan yang ada gitu Lalu jangan putus komunikasi Nah nanti gimana cara Jangan menarik dirinya Jangan putus komunikasinya Kita akan diskusikan sama-sama Lalu kadang Ada pertanyaan mengenai Gimana Kalau misalnya kita kekurangan support Gimana gitu Kalau misalnya Kita Kita aja gak bisa mengendaliin diri kita Apalagi kita harus Membantu orang lain untuk tetap Tualas di tengah pandemi ini Intinya itu adalah komunikasi Nah Jadi dalam fase ini Jangan putus komunikasi gitu Apalagi komunikasi secara langsung kepada teman-teman Apalagi teman-teman kebanyakan Mungkin ada yang stay di Jogja Atau di kosan Dan terpaksa berjauhan dengan orang tua Nah otomatis Seperti itu Ya kalau ada pertanyaan boleh ditulis disini Nanti kita sambil diskusi Sambil disini aja Terus selanjutnya Itu pokoknya harus saling komunikasi Nah Gini Lalu Nanti kita tolong di Fitri ya Mencari mini itunya PPT-nya Lalu ini Untuk orang yang terpaksa Bekerja di luar Harus Ke kampus Atau lain sebagainya Nah itu Tetap aja Kita harus menonton diri kita Yang pertama itu adalah Menjaga protokol kesehatan Saya tidak akan menjelaskan Bagaimana protokol kesehatan Dan lain sebagainya Karena Saya rasa teman-teman sudah paham betul Tentang lainnya Yang saya terlihatkan Bahwa Saat kita Menjaga protokol kesehatan Itu adalah salah satu cara kita Untuk menghadapi ketakutan gitu Jadi misalnya Dalam pikiran kita Saya misalnya Aku udah Aku ke kampus nih Terus aku udah pakai masker Udah pakai Hand sanitizer Dan lain sebagainya Keralatan kas Terus Ya udah Itu adalah Salah satu cara Untuk kita menghadapi ketakutan gitu Setidaknya kita sudah Bersiaga duduan gitu Nah itu Menjadi salah satu Apa ya Hal yang perlu kita lakukan gitu Kalau kita melakukan protokol kesehatan dengan bagus Otomatis Kita akan bisa menenangkan diri kita Oke Saya udah Melakukan protokol kesehatan nih Otomatis terkapar Itu akan semakin kecil dan lain sebagainya Nah itu bisa ditekan dengan kita menerapkan protokol kesehatan Lalu yang kedua itu Menjaga pikiran Karena bagaimanapun Penyakit mental itu berasal dari pikiran kita Hampir semua itu berasal dari pikiran kita Jadi Kita itu Harus Pikiran itu kan banyak Kita merasa Merasa overthinking Kita merasa Ketakutan Hal-hal itu tuh menyerang kita Tapi di satu sisi Ada pikiran yang Mengbuat Apa ya Mengajak kita untuk berfikir positif Seperti ini Kita tuh Melewati pandemi itu Bukan sendiri loh gitu Kita melewati pandemi itu Banyak orang Semuanya orang juga melewatinya gitu Jadi Itu tergantung kita Untuk mengolah pikiran kita gitu Nah Lebih baik kita memilih Kalau sudah ada dua pilihan Negatif dan positif Tentunya kita Akan memilih Pikiran yang positif Nah Kalau kita memilih Berpikir negatif Itu akan Menggabung Menggabung Kewarasan kita Yang akan menyebabkan kita Overthinking Menyebabkan kita Depresi Dan lain sebagainya Lalu Sudah menjaga Pertamaian kesehatan Lalu menjaga pikiran Yang ketiga ini adalah Menjaga emosi Mengelola emosi Jadi selain pikiran Emosi itu juga Harus kita kelola Caranya gimana Emosi itu juga banyak ya Ada emosi Marah Sedih Senang Bahagia Dan lain sebagainya Nah Kita harus mengenali Emosi yang ada pada Dari kita sendiri Misalnya Kita lagi ngapain nih Misalnya Lagi cemas Kita harus sadar bahwa Kita sedang cemas Dan Keadaan cemas Di masa pandemi itu adalah Hari yang normal Jadi Gak perlu kita salahkan Ih Kenapa ya aku cemas dan lain sebagainya Itu gak perlu disalahkan Karena itu memang wajar Seperti itu ya Yang penting adalah Kita melolah emosinya Lalu yang terakhir adalah Tetap produktif Gimanapun Banyak orang di PHK Karena Pandemi ini Banyak yang dirumahkan Terus Banyak yang mau kuliah Gak jadi kuliah Banyak yang apa ya Harusnya kita kesini Gak jadi kesini Jadi kita harus tetap produktif Untuk Menjaga Kalau yang udah bekerja Menjaga finansialnya Kalau yang kuliah Untuk menjaga Produktifitasnya Agar Kita tuh tidak Berhenti memikirkan Hal-hal yang Membuat kita produktif Seperti itu Lalu Ada ini Saya buat PPT nya Ketika sudah jenuh Dengan keadaan Lalu apa Ya meng Mengendalikan diri Mengelola diri Dan menerima diri Jadi itu Kenali diri sendiri Nanti kalau ada pertanyaan Silahkan jawab Nah Ini ada Jadi Poin pentingnya itu Adalah Setiap orang itu Mengalami Keadaan Yang berbeda-beda Misalnya Saya dulu Cemasnya Itu waktu awal-awal Februari Nah Ada temen yang Cemasnya itu Agustus Jadi Ada Kita tuh berbeda-beda Cemasnya Nah Intinya Apalagi yang lagi Jauh sama orang tua Intinya kita harus ada Di semua fase Fasetnya itu ada 5 Biasanya yang pertama itu Kalau seseorang mengalami Menghadapi pandemi Itu yang pertama adalah Denial Atau penolakan Misalnya Kenapa hal ini Harus terjadi padaku Dan lain sebagainya Kenapa hal ini Membuatku tidak produktif Kenapa Pokoknya Menolak tentang Adanya pandemi ini Dia tidak terima bahwa Dia itu dilanda pandemi Dan itu normal Dan hampir semuanya Dia mengalami seperti itu Lalu fase yang kedua Setelah penolakan Itu adalah fase yang naik lagi Namanya amarah Jadi dia marah Terhadap Keadaan Misalnya Ada orang yang bekerja Terus di BNK Dia marah sama dosnya Atau Dia marah sama dosennya Dosennya mau Memberikan tugas secara daring Yang berlebihan Dia marah sama Dosennya dan sebagainya Atau Dia marah sama Orang yang tidak Dia kenal gitu Jadi misalnya Kita beli Makanan di Bujo Terus Kita beli ini Kita marah sama Mbaknya gitu Kita marah sama Bapak-bapak yang jualannya itu Karena Dia gak punya salah apa-apa sama kita Tapi karena Kita gak bisa Menjaga emosi Kena imbasnya Seperti itu Jadi nanti Tipe seseorang Untuk Ke level penerimaan Itu ada Pertama itu penolakan Yang kedua itu Amarah Marah gitu kan Yang ketiga adalah Berjenning Atau tawar-menawar Jadi Dia berdialog Sama dirinya dia sendiri gitu Apa bener ya Apa yang aku lakukan itu Terus Eh kenapa ya Aku ngakuin kayak gini Kenapa aku ya Marah sama dia Nah ini adalah level yang ketiga Jadi ini adalah level yang Hampir mendekati Apa ya Titik tertinggi gitu Jadi enak itu wajar Jadi Gak perlu ditanyakan Marah tiba-tiba Apakah normal Apakah kelainan Dalam menghadapi ini Gak apa-apa Kita manusia Pasti punya Kasih yang berbeda-beda gitu Tawar-menawar kepada diri sendiri Lalu yang keempat itu Turun Turun Itu namanya depresi Jadi Dia seperti Oh Dia udah tau salah dia Gimana gitu Oh salah Aku gini nih Terlalu gini 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 Nah dia pasien keempat Lalu yang pasien keempat Dia adalah penerimaan Dia menerima semuanya gitu Jadi Dengan adanya rasa penerimaan itu Dia Akan berpikir positif terus Nah Setelah berpikir positif seperti itu Maka dia akan Otomatis kewarasan dalam dirinya itu Akan terjaga gitu Jadi Yang terpenting itu sih Yang paling penting itu Yang paling penting itu Bagi teman-teman yang mau Beritanya Mungkin Sambil jalan aja Materinya Ya sebatas itu Nanti mungkin Sambil diskusi Sambil kita Apa yang perlu dijelaskan lagi Seperti itu Dan Interaksi Serta Tingkatkan spiritual Kepada Tuhan Kepada Interaksi pada teman gitu Jadi Kalau kita udah merasa sendiri Yaudah cari orang gitu Jangan Jangan merasa Memendam sendiri Karena apapun yang Diapain kita sendiri Itu akan menyebabkan Adapasi Seperti itu Baik Rahmat Mungkin materinya Sedikit ya Mungkin kita banyak ke diskusinya Apakah ada pertanyaan Dan lain sebagainya Tapi Pak Karena belum ada yang bertanya Ya mungkin saya Anolah Mancing dulu ya Mbak ya Jadi begini Mbak Ya gimana Ada fenomena nih Kadang-kadang tuh Orang tuh Over Over waspada gitu kan Jadi dia tuh Gak mau ketemu siapapun Jangan deket-deket Corona-corona Itu gimana Mbak Ya itu termasuk dari Over thinking ya Jadi sebenarnya Dia baik Dia menjaga dirinya Agar tidak Terinfeksi Corona Ataupun Menyebarkan ke Teman yang lain Tetapi kita Bisa lihat itu Waras atau enggak gitu Maksudnya Tingkat waras disini tuh Maksudnya Kita Menjadi manusia yang Tetap produktif Berpikir positif Seperti itu ya Batasannya waras disini Seperti itu Kalau misalnya Terlalu itu Namanya over protective Over thinking gitu Nah itu perlu juga Dilakukan pendekatan Kalau misalnya Dia Atau teman rahmat itu Mengalami seperti itu Ya kita yang mulai Duluan mengajak dia gitu Sebenarnya enggak apa-apa di rumah aja Cuman Komunikasinya jangan putus Jangan Mengurung diri di rumah gitu Jangan Nanti jatuhnya Jadi depresi gitu Kalau Semuanya tuh Disimpan sendiri Semuanya di Apa ya Dipunci sendiri Itu kan tidak baik Nah Lebih baik Melakukan interaksi Dengan orang lain gitu Interaksinya seperti apa Ya bisa online Bisa offline Seperti itu Jadi inisiatif sendiri Tapi kalau Syukur-syukur Orang tersebut paham Bahwa dia over thinking Over protective Terhadap dirinya sendiri Ya mungkin Itu tadi Mengenali Mengenali Dia lagi ngapain Emosinya Emosinya Lalu mengelola Emosinya itu Misalnya dia marah Atau dia terlalu over protective Berarti takut ya Karena kalau dia takut Berarti dia harus kelola Bagaimana cara mengatasi ketakutan gitu Setelah dia tahu Cara mengatasi ketakutannya Baru dia Kembali over kepada yang lain gitu Itu bisa aja Gitu Rahmat Mungkin teman-teman ada Pertanyaan Oh teman-teman Mungkin Pilihan aja Di mood aja Apa sih Dibuka mikrofonnya Gak apa-apa Mas Rizky Mana Mas Rizky Sapa dulu Ya Itu Mas kan tadi Mas Ahmad bilang kan Over waspada gitu Terlalu waspada gitu Nah Kasus lainnya ini Kasus lainnya itu Terlalu tenang gitu Saking terlalu terlalu Saking terlalu tenang itu Tidak waspada gitu Masuk ke luar gitu kan Tanpa masker Tanpa apa-apa Terlalu percaya diri gitu kan Bagaimana itu Mbak Bagaimana itu Mbak Kan itu positif Terlalu berpikiran positif Apakah itu baik Iya Berarti itu Orang Bisa dikatakan Tidak peduli Dengan keadaan sekitar ya Dengan pandemi ini gitu Nah Sebenarnya itu Kalau untuk mentalnya Dia tidak bermasalah Dengan emosinya Kalau ada emosinya Tapi Mungkin bermasalah Dengan pikirannya gitu Karena Karena Dia tidak menerapkan Kota-kota kesehatan Terus Lebih Menganggap Enteng semuanya gitu Ya mungkin kalau Seperti itu Harus dikasih Apa ya Harus dikasih Pemertian Ke seseorang yang Seperti itu Bahwa Yang dilakukan itu salah Bagaimana pun Yang dilakukan itu salah Di masa sekarang gitu Bukan Di kondisi sebelumnya Yang sebelum pandemi Nah Kalau di kondisi sekarang Itu kan tentunya Kita sama-sama paham Apa yang harus kita lakukan Apa yang harus tidak Kita lakukan gitu Nah Jika seseorang Mengalami hal tersebut Mungkin kita bagi pengertian Seperti itu Seperti itu sih Tapi kalau orang yang Tidak paham-paham Dan bagaimanapun Ya Ya gimana Karena Yang mengendalikan Atas diri kita Lalu Diri kita sendiri gitu Seberapa pun Kita Mempengaruhi orang lain Kalau orang lain itu Tidak menarik masalah Orang lain itu Tidak mengerti Dan orang itu Tidak mau Mengerti apa Yang disampaikan orang lain Itu akan kayak Keluar Masuk kuping kiri Keluar kuping kanan gitu Jadi kayak Sama kayak kuliah gitu kan Kalau misalnya udah ngatu Dengerin dosen Mengajar itu kayak Masuk melengkap diri Wah kenyang kanan gitu Jadi Lalu Tinggal ini aja Bagaimana cara kita Untuk Menyikaskan kepada dia gitu Gitu Mungkin kalau misalnya Dia tidak paham Mungkin dari cara kita Ada yang salah Belum masuk ke Dia gitu Belum Dia bisa Belum mengahami semuanya Nah mungkin Kita harus Introversi diri juga Cara kita untuk Mengerti ke Orang tersebut bagaimana Seperti itu Rizki Masih saya tadi Tertarik gitu Tadi ada Emosi dan pikiran Kayaknya berbeda itu Bedanya gimana Mbak? Karena kami anggapnya Sama aja Gimana Mbak? Ya beda dong Kalau Pikiran itu Kan pernah denger ya Laki-laki itu Lebih kekuat kepikiran Sedangkan Walaupun Kepikiran Nah Sama dengan Pikiran dan emosi Pikiran itu Adanya di otak Sedangkan emosi Dan perasaan itu Adalah Di Dalam diri Nah seperti itu Jadi Kalau misalnya Pikiran itu Itu adalah Cara kita menerima Reseptor Menerima respon dari luar Misalnya Misalnya Apa ya Kita melihat Orang di jalan itu Sedang marah-marah Kita lewat di pinggir jalannya Nah Kita langsung menerima respon itu Respon apa? Respon keadaan Orang itu Orang lain sedang marah-marah di jalan Dan kita lewat Nah Itu adalah Permainan pikiran kita Nah selanjutnya Apa yang kita lakukan Seperti itu Jadi Reseptor Atau respon dari luar Yang kita tangkap Akan masuk ke otak Nah itu namanya Cerebrum besar Nah Saya gak akan menjelaskan Psikologi klinisnya Bagaimana Proses Itu yang Apa? Bekerjanya sistem otak Tapi Pada dasarnya adalah Respon dari luar Kita tangkap Dan Diolah di otak Nah seperti itu Jadi permainan otak itu Seperti itu Jadi kalau sudah Ditangkap oleh pikiran Nanti pikiran itu Akan memilih Apa yang harus dia lakukan Nah Pilihan itu Pasti dua Pilihan yang Berkonotasi negatif Atau pilihan yang Berkonotasi positif Nah Tentunya Kalau kita sudah mengetahui Intinya kita Paham dulu Apa yang kita pikirkan Kalau kita paham Kita keluar Bagaimana cara melolahnya Oke Misalnya saya ikutkan Marah-marah nih Ikutan apa ya Ikutan berpikir negatif gitu Oh orang ini seperti ini Nah Otak-otaknya Nanti akan Apa ya Menyebabkan perilaku kita akan Seperti apa gitu Sedangkan Kalau kita berpikir positif Mungkin Orang ini sedang Mengalami kemalangan Atau sedang Menghadapi musibah dan lain sebagainya Dan mendapatkan Masih seperti itu Otomatis kan Pikiran kita akan Berpositif gitu Nah pikiran yang berpositif itu Akan membuat Aktivitas kita Atau kegiatan kita Selanjutnya Berpikir positif Itu pikiran Selanjutnya Kalau Perasaan Emosi sih sebenarnya Emosi itu banyak ya Jadi mungkin Banyak orang yang mengatakan bahwa Idea emosi Padahal emosi itu Ada yang positif Ada yang negatif Emosi itu adalah Lingkup besarnya Dari segala Perasaan Seperti marah Senang Sedih Kecewa Dan lain sebagainya Nah itu adalah Dilingkup Perasaan Dilingkup emosi gitu Nah kita juga bisa memilih gitu Kalau misalnya dalam pandemi ini Perasaan itu kan ada Emosi itu kan ada Seperti takut Cemas Khawatir Marah Dan lain sebagainya Tapi ada juga emosi yang Membuat kita Berpikir positif Emosi kita tenang Bahagia Dan lain sebagainya Nah itu adalah Pilihan juga Kita sekarang Sama-sama Dilanda pandemi Semua Makhluk hidup Di dunia Mengalami Menghadapi pandemi ini Jadi kita harus Bisa memilih gitu Memilihnya bagaimana Cara mudahnya Untuk mengelola Emosi itu Kita sadari bahwa Kita tidak sendiri Mengalami pandemi ini Kita tidak sendirian di dunia Kita tidak sendirian menghadapi ini Jadi pilihan yang tepat adalah Memilih emosi yang positif Maupun emosi positif Ataupun negatif Kita akan sama-sama menghadapinya gitu Jadi pilihlah yang Emosi positif Untuk menunggu kegiatan kita Supaya Berjalan optimal Tetap produktif Dan lain sebagainya Sama dengan pikiran juga gitu Nah Pikiran dan emosi itu Saling berkoneksi satu sama lain Tetapi Sebelum dia Jadi sebenarnya Urutannya itu adalah Pikiran lalu emosi Gitu Jadi Kenapa Penyakit mental itu Kebanyakan Berasal dari pikiran Karena Pikiran itu yang Mengaktifkan Emosi kita Mengaktifkan Gerakan kita Seperti itu Jadi Di masa pandemi ini Pilihlah Pikiran yang positif Pilihlah Emosi yang positif Seperti itu Ahmad Baik Pak Mungkin teman-teman Ada yang ingin bertanya Monggo Apa ya Ada yang ingin bertanya Monggo Ria mungkin Setelah itu kemarin ya mungkin Oke Gini Mbak Jadi Ada mitos nih katanya Mbak Katanya Tidur itu Mengurangi stres Mbak Gimana Mbak mitos itu Mbak Betul gak Mbak Gimana Dikan ini kan musim Corona kan Jadi Orang itu lebih seneng tidur Katanya Tidur itu Bisa menurunkan stres Bener gak Mbak Itu Gimana ya Orang yang kebanyakan tidur Nanti juga akan Melemahkan fungsi otak Sebenarnya Jadi Iya Jadi Tidur itu bisa melemahkan fungsi otak Karena Gimana ya Itu Kalau dibilang di zona aman Tidur itu adalah Bukan zona aman Kan ada Sesuara yang bilang Mending kita di zona aman Ya gitu kan Nah Tidur itu malah Melemahkan otak Dan tidak berada di zona nyaman Seperti itu Jadi Perlu Untuk menghindari Mungkin Ada porsinya Tidur itu juga ya Karena Tidur itu juga Bisa Membantu Kesehatan mental Atau bisa menyebabkan Kesehatan mental Tergantung porsi dari Seseorang itu tidurnya Seperti apa Kalau misalnya tidur terus Tidak menghadapi dunia Ya Takutnya nanti fungsi otaknya Melemah Seperti itu Begitu sih Baik Makasih Mbak Itu mungkin ada Atau ada mau cerita Tentang bagaimana Dan lain sebagainya Kan kita sama-sama Pendiskusi nih Jadi enggak dari saya aja ini Ya mungkin yang pengen curhat Monggo Siapa ya Ya mumpung gratis Mumpung gratis Mumpung gratis Siapa ya Mas P mungkin Monggo Atau ada Atau mungkin ada yang pernah mengalami Gangguan Seperti penyikmasan Anxiety dan lain sebagainya Bisa Berbagi pengalaman Atau ada yang ingin ditanyakan Karena Banyak Sekali yang mengalami Anxiety Kecemasan Dan bahkan harus Menganfungsi obat-obatan medis Seperti itu Jadi Pandemi ini Jangan dibuat renteng Karena Kita harus Memperhatikan Sikis kita juga Bukan hanya fisik Nah ini Mbak Izin Gimana Ya Mbak itu Mbak Pertanya Setahu saya Emosi negatif juga Sebaiknya disalurkan Nah Bagaimana cara menyalurkan Emosi negatif yang baik Supaya tidak Menumpuk Dan Bagaimana Menjaga produktivitas Di tengah Kondisi pandemi Karena Sering mager Aja di rumah Gimana Mbak? Ini dua pertanyaan berarti ya Berarti yang pertama Bagaimana cara menyalurkan Emosi negatif yang baik Supaya tidak Menumpuk Dan menunda Duda Nah Jadi Cara menyalurkannya adalah Dibuatkan Dibuatkan Atau cari teman Kalau misalnya Apalagi Orang yang berkepribadian Introvert Dan extrovert Jadi teman-teman mungkin Sudah paham ya Atau sudah mengenal Sepintas lalu mengenai Kepribadian introvert Dan extrovert Nah Kepribadian seperti itu Bisa Mempengaruhi Jenis Emosi apa Yang dihasilkan Seperti itu Misalnya Ini ada teman-teman Mbak Sofia Supaya tidak Meledak Menumpuk Nah Biasanya orang yang introvert Jadi mungkin disini Ada yang introvert Nanti bisa diskusi Kalau orang yang introvert Itu adalah Suka menumpuk emosi Suka menumpuk perasaan Apalagi emosi negatif Itu Bahasa mudanya itu Kayak dipendem Gitu Jadi apa-apa Dipendem Mau marah Janganlah banyak pertimbangan Nanti Memutuskan silaturahmi dan lain sebagainya Atau apa Nah itu Biasanya menumpuk Nah meledaknya seperti apa Kita bicara Kita bicara Wibrin sebentar ya Kalau misalnya Orang yang introvert Ditumpuk Tumpuk Sekali marah Ya udah Luar semua Luar sifat aslinya semua Jadi Lebih baik Jangan ditumpuk Tapi kalau misalnya Kita mengalami Emosi cemas Jadi Jangan menyalahkan ya Misalnya kalau kita Emosi negatif Itu jangan kita salahkan Bahwa Sebenarnya Emosi negatif ini Adalah Merupakan jembatan Kita menuju Ini Penerimaan diri Jadi kalau misalnya Kita sedang emosi cemas Marah Kita harus paham Oke Saya lagi cemas Saya lagi marah Oke gak apa-apa Duluapin aja gitu Jadi Misalnya kita cemas Kita pendem aja Kita diem aja gitu Itu jangan Itu malah Nanti sikis kita yang kena Tapi kita lebih baik Duluapkan gitu Jadi Seperti kita marah Udah kita marah Tapi nanti Kita setelah marah Pasti ada konsekuensinya Seperti apa gitu kan Sama seperti cemas gitu Udah luapin aja cemas Kita mengenal diri Oke Saya lagi cemas Saya lagi marah gitu Jadi kita menerima Menerima Kalau kita sedang mengalami Kondisi seperti itu gitu Cara menyeluruhkannya Seperti apa Ya banyak Bisa Dia sendiri Kalau misalnya malu Kepada Teman-teman yang lain Kalau kita lagi marah Takut Dijauhin Kalau kita meluapkan Masih kita Ya udah sendiri aja Bagaimana cara meluapkannya Bisa Menggunakan suara Suara itu Kalau di kamar Pakai bantal juga gak apa-apa Itu cara yang apa ya Maksudnya Dari turun-temurun itu Dilakukan gitu Kita teriak di bantal Atau kita Masak Dilakukan lewat kodi Dan lain sebagainya Jadi Membuat kita tuh gerak Intanya seperti itu Lalu Ya itu ya Kalau misalnya Yang lain itu perlu Orang Orang yang paham Kepada diri kita sendiri Apalagi kalau Kita lagi jauh Sama orang tua Daging kos Itu mungkin Kita punya teman dekat Satu dua Yang sudah paham Sama kita Itu kita bisa Seluruhkan seperti itu Kita bisa bercerita Kepada teman kita Bahwa Saya tuh cuma Saya tuh melakukan ini Ini gitu Jadi nanti Tidak Menyimpulkan Secara semuanya Emosinya tuh secara sendiri Tapi di Diskusikan sama teman-teman Yang lain gitu Jadi teman-teman tuh Bisa menyebangkan ide Membuat Pikiran kita tuh tetap Wahas Tanpa menyimpulkan Apa yang kita lakukan Karena kalau kita Menyimpulkan sesuatu Pada kondisi Emosi yang negatif Akan berimbas Kepada hari berikutnya Seperti apa Gitu ya Dan bagaimana Menjaga produktifitas Di tengah Kondisi pandemi Karena saling mager Di rumah Nah itu harus produktif Banyak cara Yang pertama itu tetap Olahraga Olahraga Atau meditasi Jadi Meditasi tuh Bagus Kalau menurut saya Cuman Nanti teman-teman bisa Di Youtube Ada tuh Kebanyakan klien saya Itu Kalau Dia sudah Melakukan apa ya Sudah mengalami Depresi Mengalami trauma Dan lain sebagainya Itu Saya sarankan untuk Melakukan terapi Mindfulness Ini terapinya Murah Gampang Bisa dilakukan sendiri Nanti teman-teman bisa Di Youtube Gitu Nanti Kalau misalnya ada yang tanyakan Bagaimana terapi Mindfulnessnya Nanti saya akan jelaskan Tapi secara garis besar seperti itu Terapi Mindfulness Mindfulness Itu cuman Butuh sehari Mungkin 5-7 menit Tapi dilakukan secara rutin Itu akan melatih Kondisi psikis kita Gitu Kalau misalnya Tubuh-ubuh Makanan Kalau Psikis itu Butuh Meditasi Atau terapi-terapi Yang lainnya Atau Kegiatan Spiritual yang lainnya Seperti itu Nah Lalu melakukan hobi Kalau yang suka Berkebun Atau Menanam bunga Terus Apa ya Olahraga Olahraga tetap memperhatikan Kesehatan Saya sarankan Olahraganya di rumah aja sih Pertama Ini ya Kalau di Rio ini Udah Zoranya udah hati hitam Bukan merah lagi sih Jadi Sudah Lebih baik Olahraganya di rumah aja Tetap produktif Dan Berkarya sih Kalau yang suka Bersair buat Wisi Kalau yang kuliah Mengerjakan tugas kuliah Tapi Ingat ya Sekecil apapun Usaha yang kita lakukan Kita harus memberikan reward Itu adalah salah satu cara Menjaga kewarasan kita Rewardnya apa Kalau yang suka makan ice cream Beli ice cream Jadi Atau apa ya Suka buku Beli buku Nah Pokoknya Apapun yang kita lakukan Usaha apapun Yang membuat Kita tetap menjaga kewarasan kita Kita harus kasih reward Jangan Sampai usaha kita tuh kayak Sia-sia aja Gitu Jadi kasih reward lah Kepada diri sendiri Apresiasi kepada diri sendiri Ucapkan terima kasih Sudah kuat Sejauh ini Menghadapi pandemi Apalagi yang jauh dari orang tua Kalian Sangat luar biasa Menghadapi ini semua Sayangi diri Jangan sayangi orang lain terus Jadi Tetap Waras ya Jaga kewarasan Karena itu penting Itu sih Mbak Sofia Baik Mbak Ini ada pertanyaan Ini saya Titipan teman Bagaimana sih cara mengerti Anxiety disorder Apa ini Mbak Psikologi Gimana Mbak itu Anxiety disorder Itu adalah kecemasan Yang dialami diri Diri dia Nah ini kan banyak ya Kalau kecemasan itu kan banyak Mungkin kita cari dulu penyebab Dia cemasnya itu seperti apa gitu Jadi karena Setiap Kita cemas itu beda-beda Respon dari penyebab kita Mengalami kecemasan itu beda-beda Dan cara mengelola itu juga Beda-beda juga Nah Mungkin secara garis besarnya aja Secara umumnya Cara Mengatasi Anxiety itu Adalah pahami bahwa Kita sedang mengalami kecemasan Kita sedang mengalami Anxiety Kita Harus memahami diri kita sendiri Kalau kita menolak Kalau kita menolak bahwa Aku anxiety nih Terus Mengatakan pada diri kita sendiri Oh gak boleh Harusnya Saya gak boleh anxiety nih Harusnya Saya gak boleh ini-ini gitu Itu sama aja kan Menolak gitu kan Tapi Hal yang bagus itu adalah Kita menerima Menerima bahwa kita sedang anxiety Oke Saya sedang anxiety Jadi Apa ya Yang harus saya lakukan Untuk mengelola Anxiety ini Untuk mengurangi Anxiety ini Seperti apa Lalu seperti itu Jadi Kalau sudah tahu Anxiety nya karena apa Maaf ya Agak berisiknya nih Jadi Kalau kita tahu Sudah tahu Anxiety nya karena apa Kita kurangi Penyebab anxiety itu Jadi Mungkin yang bertanya Ini bisa Saya Minta Anxiety nya seperti apa Karena Setiap Anxiety itu berbeda Penanganannya Seperti itu Mas Rahmat Baik Mbak Nanti kita capi orangnya Mbak Mereka tahu seorangnya siapa Baik Mbak Ini ada pertanyaan nih Izin pertanyaan Mbak Dari Mbak Zulfa Tadi dijelaskan bahwa Kita harus memilih Untuk berpikir positif Tapi tidak bisa dipungkiri Ketika memang keadaannya sekarang tidak baik Susah sekali Untuk berpikir positif Nah Pertanyaannya Bagaimana kita mengontrol pikiran kita Agak selalu positif Dengan kondisi apapun Tidak-tidak sedang dihadapi Gimana Mbak? Supaya selalu-selalu gitu Mbak Bahwa nggak bisa dipungkiri juga ya Saya juga sering berpikir negatif gitu Apalagi kalau udah jam kerja gitu kan Jangan harus ketemu dengan banyak orang Berinteraksi banyak orang Itu akan membuat pikiran-pikiran negatif itu muncul gitu Jadi yang harus Apa tadi Bagaimana caranya gitu loh Jangan memusuhi pikiran negatif gitu Karena pikiran negatif itu adalah salah satu penemuan Untuk kita menjadi lebih baik gitu Menurut kita lebih produktif gitu kan Jadi jangan Jangan apa ya Jangan menjudge Berpikiran negatif itu nggak baik gitu Ya nggak apa-apa Itu wajar Karena kita manusia Kita akan mengalami Pertimbangan berpikiran negatif dan berpikir positif Nah, kalau misalnya ini Nggak bisa dipungkiri Kalau Susah sekali untuk berpikir positif Yaudah Nggak apa-apa, terima Jadi kita memberikan waktu Jadi Sama yang saya jelaskan tadi Mungkin nanti DPP bisa mengirimkan PPT-nya Itu ada fase Dari setiap tangan Fasanya tuh Ada lima tadi Yang Daniel itu penolakan Nah mungkin Seseorang Yang Ini Sulit sekali untuk berpikir positif Dia masih pada fase ini Jadi kita ada lima fase Yang pertama itu Daniel Penolakan Yang kedua itu marah Yang ketiga itu Tawar menawar Yang keempat itu depresi Yang kelima baru penerimaan Penerimaan terhadap Segala sesatunya Dan Dan berpikir positif Nah, kalau misalnya Sulit Ya nggak apa-apa Itu adalah mungkin Pada masa fase Daniel Penolakan seperti itu Penolakan ini adalah diisi 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 dengan Pikiran-pikiran negatif Gitu Nah mungkin-mungkin Nanti akan lebih parah Ke fase amarah Setelah dia Ih nggak bisa nih saya Nggak bisa berpikir positif Akhirnya dia merupakan kemarahan Gitu Nggak apa Itu adalah fase dia Intinya Dia harus Punya teman Dia harus punya teman Untuk Melewati semua fase-fase ini Gitu Jadi Saya Rahmat Dan Ardi Dan sebagainya Dan teman-teman yang lain Kita harus punya teman Kita harus punya teman Kita harus punya teman Misalnya Sadari bahwa kita Akan berada pada fase lima itu Kita harus punya teman Dan jika Teman kita Mengalami fase penolakan Nanti ke amarah Sampai ke kelimaan Kita Temani dia Di fase-fase itu Gitu Jadi Saling menguatkan Di masa pandemi ini Gitu Terus Nanti Ini Mbak Zulfa Nanti pasti akan ada fase nya nih Misalnya nanti Mbak Zulfa Misalnya sekarang lagi masa penolakan gitu ya Emosi-emosi marah tuh ada Terus emosi-emosi cemas Khawatir Itu gak apa-apa Nanti lambat laun Akan menurun Atau menaik ke amarah Nanti ada tawar-menawar Jadi Dia akan capek sendiri dengan emosi marahnya gitu Tapi yang pasti jangan disimpan emosi marahnya Kita salurkan Kepada hal-hal yang produktif Seperti itu Memang susah nanti Misalnya ke produk Dan lain sebagainya Tetapi kita akan berusaha Nah usaha itu Yang kita kasih lewat sekecil apapun gitu Jadi Hidup ini kan berjuang Jadi kita harus berjuang Melawan Kira-kira negatif Dalam jadi kita seperti itu Gitu Sampai nanti kepada tahap penerimaan Jalani saja Terima saja Jangan disangkal Dan keluar emosinya sih Seperti itu Mbak Zulfa Oke Baik mungkin Sama menunggu yang lain Ini Mbak ada Pertanyaan Mbak Ya Mbak Mbak Membarkan Apa namanya ya Psikologi Jadi Kira Mbak itu tahu Seseorang itu stress atau enggak itu Gimana Mbak Kalau orang banyak-banyak Bicara kan kita tahu Mbak Kalau orang itu diam itu Mbak Kita tahu biasa stress atau enggak itu Gimana Mbak Stress itu ada tingkatan tinggi ya Jadi sebelum stress itu ada fase-fase sebelumnya gitu Stress itu misalnya seseorang Sampai mengalami stress Itu ada fase-nya Itu mungkin pertama adalah kecemasan Kesedihan Dan Mengurung diri Jadi Anxiety dulu Jadi yang tadi bertanya Anxiety disorder Nanti tingkatan habis anxiety itu baru Apa tadi Depresi ya Depresi gitu Jadi kalau misalnya Seseorang itu sudah mengalami depresi Tanda-tandanya seperti apa Dia tidak bisa melakukan segala sesuatunya Secara Apa ya Dia tidak Dia tidak bisa menuntaskan aktivitas Yang bisa Bila dikerjakan orang lain itu tuntas Tapi kalau dia dikerjakan itu Tidak selesai seperti itu Nah Salah satu contohnya lain Walaupun dia pendiam Dia akan menarik diri Dia akan menarik diri pada lingkungannya Itu Sudah depresi biasanya Sudah stress gitu Itu sih tandanya kalau misalnya introvert Mengalami stress Dia Akan menarik diri Dia akan tidak Peduli dengan lingkungannya dan lain sebagainya Dan dia Tidak Mau melakukan aktivitas secara produktif Secara baik gitu Nah Bagaimana dengan yang introvert Kalau stress Orang introvert itu biasanya diluapkan gitu Tapi jarang sekali orang extrovert itu stress Karena apapun yang dia rasakan Dia luapkan Terus Dia Jadi seperti plong gitu loh Kalau orang extrovert seperti itu Jadi Kalau orang extrovert itu Kalau selagi dia komunikasi dengan teman yang lainnya Dia akan Tingkat stressnya akan rendah Tetapi kalau orang extrovert sendiri yang dikosang Tidak mau berinteraksi Itu otomatis akan membuat dia stressnya cepat gitu Karena dia Suka sosial Dia suka interaksi gitu Berbeda dengan orang yang introvert Kalau orang introvert stress Ngurung diri Terus diajak ke tempat ramai Dia bisa jadi malah semakin stress Nah itulah nanti pentingnya Konsumpasi dengan teman Atau dengan psikolog Atau dengan ahli yang lain Jadi Kalau merasa dirinya sudah tidak baik-baik saja Carilah Itu Rahmat Baik Mbak Ini ada pertanyaan Mbak dari Mas Riyandi Yang bertanya Mbak Satu Bagaimana cara mengatasi kejunuhan Dua Bagaimana cara mengatasi sifat menunda-nunda Tiga Apakah sifat Apakah penerimaan diri sendiri itu Ada yang negatif Gimana Mbak Mas Riyandi curhat atau gimana ini Gas Mbak Gas gas Bagaimana cara mengatasi kejunuhan Bagaimana ya Mengatasi kejunuhan itu Takutnya beda lagi ya Tapi Saya akan coba Membantu sedikit Kalau mengatasi kejunuhan itu Jangan berputar pada kejunuhan itu Misalnya Anda Sedang jenuh Dalam menghadapi sesuatu yang monoton Seperti kuliah daring Itu lagi Itu lagi Makannya di sini Terus apa ya Mau interaksi Masih ada pembatasan Mau olahraga ada pembatasan Dan lain sebagainya Nah itu adalah Caranya adalah Keluar dari rutinitas Ini Kamu gitu Kamu harus keluar dari Kegiatan yang monoton gitu Tidak harus kamu berpafe Tidak harus pergi keluar rumah Tapi Lakukan aktivitas yang berbeda setiap harinya gitu Misalnya Kamu pagi Tidak olahraga Cobalah olahraga lari pagi Di hari berikutnya Jangan lari pagi lagi Cobalah untuk Apa ya Push up dan lain sebagainya Atau menanam bunga Dan lain sebagainya Kalau cowok mungkin Lebih kepada Apa ya Apa ya Aktifitas cowok ya Yang menyangkut fisik lah intinya Jadi Buatlah rutinitas Rutinitas itu berbeda Setiap harinya Jangan Kalau ngerjain tugas kuliah Di jam ini gitu Biasanya di jam ini lagi gitu Buatlah aritme Kegiatan sehari-harinya itu berbeda Itu adalah salah satu cara Untuk mengatasi kejenuhan Seperti itu ya Jadi Tapi bahaya juga Kalau kita jenduh Terus kita tidak ada Usaha untuk keluar dari kejenuhan itu Itu akan menyebabkan Kita mengalami Penyakit mental nanti Takutnya seperti itu Jadi Siap-siap aja Kalau udah Merasa bosan Merasa jenduh Dengan segala hal itu Keluar dari Seperti itu Lalu bagaimana cara mengatasi sifat menunda-nunda Pikirkan handle negatif Saat Kamu mengalami Saat kamu menunda-nunda pekerjaan gitu Kadang Kebanyakan manusia itu suka deadline Biasanya dikumpul besok Malamnya dikerja Nah itu akan Tidak baik Untuk kondisi fisik kamu Sedangkan Di masa pandemi ini Kita Sangat mengandalkan Kondisi fisik imun yang kuat gitu Kalau misalnya kita Terlena Dengan menunda-nunda Terus mengakibatkan kondisi fisik kita menurun Teman-teman kita menurun Nanti yang kena akan Kamu sendiri gitu Jadi Kamu yang membuat suatu Hal yang tidak baik Akan berimbaas kepada Kamu juga nanti Ininya seperti itu Jadi mungkin Sadari bahwa perilaku menunda-nunda itu tidak baik Carilah Mungkin Konten-konten yang Konten-konten penyembun Apa ya Risiko dari sifat menunda-nunda gitu Jadi mungkin Karena sudah berada di zona nyaman Suka menonton hal-hal yang membuat kita nyaman Dan terlena Dan Meninggalkan Prioritas kita Itu nanti Akan Menunda-nunda terus gitu Jadi Sekali-kali ya itu Harus kita Kelola gitu Jadi menunda-nunda itu Kita sadari bahwa perilaku yang tidak baik Untuk kedepannya Untuk Studi kamu Dan untuk Kesehatan kamu sendiri Baik fisik maupun psikis Lalu Apakah penerimaan diri sendiri itu ada yang negatif Ada Tadi kan ada Sekohnya Mbak Sekohnya Mbak Gimana Mbak itu Ada misalnya Yang saya sebutkan tadi Yang pertama penolakan Terus amarah Dan sampai ke Penerimaan Penerimaan itu tidak harus Kita langsung produktif dan lain sebagainya Tetapi penerimaan itu adalah Bahwa kita sadar Intinya tuh kita sadar Dan apa yang harus kita lakukan gitu Jadi Adalah satu langkah Menuju produktifitas Bukan langsung produktif gitu Jadi Setelah kita terima Nah apa yang dilakukan Itulah pentingnya lingkungan sekitar gitu Kalau dekat keluarga Itu Hal yang Tidak menjadi masalah Tetapi kalau kita yang jauh dari keluarga Itulah Proses bangkit kita Jadi Menuju produktifitas Menuju Sifat yang gak jendul Menuju hal-hal yang membuat kita tetap produktif Itu Salah satu pikirnya harus penerimaan gitu Jadi Gimana pun nanti hasilnya Penerimaannya kan harus positif Kadang kan Penerimaan positif Oke Memahami semuanya Tapi kalau penerimaannya negatif Nanti akan berulang-ulang di siklusnya Ke Pasal awal lagi Jadi siklusnya itu berbuka Gitu Jadi penerimaan itu Ada yang positif Ada yang negatif gitu Seperti itu Mas Arianda Siapa tadi Iya kan Saya Mbak Atau Mas Riyandi Mbak Oh iya Riyandi Mas Riyandi Ini Mbak Ini ada mas aku sini Pertanyaan Mbak Mbak Saya mau bertanya Mbak Saya sering mau mengerjakan sesuatu Ada maunya Ada kemauan Tapi selalu mager untuk memulainya Misal Mau niat ngerjakan jurnal Tapi setelah buka laptop Mata langsung ngentuk Dan kadang malah nonton film Niatnya nonton Nulis artikel tapi nonton drakor Mbak Misalnya kayak gitu lah Mbak Itu gimana Mbak Ini enggak Mas Agus setiapan aja ya Saya juga Seperti itu Setahun yang lalu Pernah di fase-fase kalian Di fase-fase Males gitu Yang jurnal Dan itu tuntutan yang harus kita hadapi gitu kan Kalau saya dulu ya Secara pribadi itu Kalau sudah males Males aja Jadi emang Dituluki malasnya Tapi ini tidak Semua orang bisa melakukan seperti itu Maksudnya Setiap orang itu berbeda-beda Nanti Kita harus tahu dulu Karakter kita seperti apa Kalau karakter saya itu Kalau misalnya malas Emang bener-bener malas Tidak buka laptop Tidak buka buku misalnya Tapi saya kasih Deadline Malasnya itu sampai kapan Biasanya itu maksimal 2 hari Kalau misalnya hari Senin saya malas Nanti selasa malam itu Sudah harus bangkit lagi Gimanapun caranya gitu Jadi kita Meng Apa ya Meng Mengikuti diri kita sendiri dulu gitu Malas oke Kita pahami bahwa Aku sedang malas Malas gitu kan Karena apapun Jika kita sudah malas Kita lakukan maka Hasilnya akan menjadi terpaksa Dan itu tidak Optimal kan Nah seperti itu Jadi kalau saya itu Malasnya dituruti Dibuat deadline Tapi jangan lama-lama Buat deadline Misalnya Malas Seninnya Selasa malam itu Harus melakukan Apa yang harus dilakukan Jadi Malasnya itu di luar Jadi selama hari Senin itu Saya benar-benar malas Ada Seperti itu ya Terus untuk Cara bangkit dari Kemalasan itu adalah Sadari bahwa Malas itu sebenarnya tidak Baik gitu Sadari bahwa sesuatu yang Kalau kita mengejarkan malas Itu tidak akan selesai gitu Kita harus Sadari bahwa Nantinya kita seperti apa Kalau kita perlu Ada yang suka Nah caranya Setelah buka laptop Maka langsung Ngantuk gitu ya Yaudah tidur dulu Tidur dulu gitu Sampai kamu gak ngantuk lagi Buka laptop Kalau masih ngantuk lagi ya Kasih doping Atau Buka temen Diajatin diskusi bareng gitu Ya Seenak kamu sih Intinya Karena setiap orang itu Mengejarkan tugas itu Beda-beda Ada yang suka malam hari Ada yang suka siang hari Ada yang ramai Ada yang sepi Jadi Kamulah yang paling tahu Tentang dirimu sendiri Kalau misalnya Pasti Saya yakin kamu Pernah produktif Mengejarkan sesuatu gitu Misalnya Saya semangat nih Mengejarkan ini Nah Gali Itu apa yang membuat kamu semangat Apa yang membuat kamu Kalau buka laptop itu gak ngantuk gitu Yang bisa jawab adalah Kamu sendiri gitu Gitu Mas Rahmat Begini Mbak Ini ada Ria nih Ingin bertanya Mbak Dia mau pakai microphone Semoga silahkan Ria Ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Asfi Mbak Asfi Mbak Asfi Mbak Asfi Mbak Asfi Ya Mbak Ini Kalau mungkin Saya agak beda ya Mungkin sama temen-temen Kalau temen-temen kan mungkin Kayak ada rasa malas Jenuh Kalau saya kebalik gitu Nah kalau saya tuh Lebih ke Schedule Termasuk Kayak pembuat schedule Jadi hampir tiap hari Misalnya Tiap hari Senin itu Saya kan buat schedule Dari hari Senin sampai hari Minggu lagi gitu Dan Sebenarnya ini udah kebiasaan Dari Dari masa sekolah gitu Cuma Yang Bermasalah itu Ketika schedule itu Tidak terlaksana Misalnya Ada tiba-tiba Mungkin Di luar Anu ya Di luar Perkiraan gitu Misalnya juga termasuk juga pada saat pandemi ini Saya punya target begini 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 Nah tiba-tiba itu Muncul gitu Pandemi itu Dan Itu kayak Bener-bener mengganggu misalnya Target beberapa tahun kemudian gitu Karena Target yang ini gak tercapai Jadi Kalau saya sendiri Mungkin Tingkat kecemasannya di situ gitu Beda gitu mungkin Teman-teman Terima kasih Ya Terima kasih Ria Mungkin kita agak sama ya Dengan hal seperti itu Saya juga punya target Yang beberapa tahun ke depan Atau bulan ke depan Apalagi bagi lulusan saya Saya baru saja lulus Terus Otomatis menghadapi pandemi ini kan Jadi Tentang kerja dan lain sebagainya itu kan tertutup gitu Tapi Gimana pun caranya Kita harus bisa nerima gitu Tidak ada cara lain Yang bisa kita lakukan selain menerima Nah Pas untuk menerima itu Beda-beda Termasuk kamu Saya Dan teman-teman yang lainnya Seperti itu Jadi Apalagi Tanya Bagaimana cara Menyikapinya ya 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 Bagaimana Saya harus Menyikapi Kondisi yang memang Sudah kayak Sudah terencana Tapi Ya Takdirnya beda gitu Ya Saya rasa itu Dialami semua orang Ya Cara kita untuk Menyikapinya adalah Satu Menerima Menerima segala sesuatu Jadi kita Sebelum menerima itu ada prosesnya Prosesnya tuh Ada tiga Jadi Mengenali diri Bagaimana sih diri kita gitu Bagaimana sih Maksudnya Bagaimana kita sebenarnya gitu Itu bisa dipahami Lalu Mengelola diri Lalu menerima diri Jadi kita mengelola gitu Oke Kondisi sudah seperti ini Terus kita Tidak ada pilihan lain Selain mengikuti Alurnya yang sudah ada gitu kan Nah Jadi udah Gak apa-apa Terima aja Terima memang sudah Semuanya Gak cuman kamu Ria Saya juga Teman-teman lain juga Bahwa Rencana-rencana kita Akan tersendat gitu Tapi itu tidak Memutus Semangat kita Untuk Melanjutkan mimpi-mimpi kita Kita harus percaya bahwa Hari esok tuh Masih ada gitu Tahun 2021 Dan lain sebagainya Yang penting kita tetap Merencanakan Apa yang terbaik Untuk kedepannya Jangan patah semangat Seperti itu sih Jadi Kalau ditanya Bagaimana cara menyikapinya Mungkin Itu adalah Permainan dari Ini Pengelolaan emosi kamu sebenarnya Jadi Lingkungannya Semuanya merasakan Cuman Yang harus Dikelola Sebenarnya Bukan lingkungannya Tetapi diri kita sendiri Pikiran kita Emosi kita Emosi kita Bahwa Ingin Ingin marah Tetapi tidak bisa Ingin Berkerja Tetapi Percuma Terus Pikiran kita Inginnya seperti itu Tapi Terhalang oleh sesuatu Ya tidak apa-apa Yang penting Kita kelola dulu Pikiran dan emosi kita Kalau kita sudah Mengelola itu Itu tidak masalah Bagi ria dan teman-teman yang lainnya Jadi Bahwa segera sesuatu itu tidak Harus berjalan sesuai dengan Keinginan kita Kita harus pahami itu Dan kita harus Kelolaan diri kita sendiri Seperti itu Nah bagaimana cara Melolanya Saya tadi sudah Jelaskan Nanti mungkin Nanti mungkin Kalau ada yang kurang lagi Bisa jawab saya Panitia ada Nyimpan nomor saya Mungkin bisa Seperti itu Ria Kalau kurang Apa jawabannya Nanti kita bisa Diskusi pribadi Seperti itu Baik Barangkali ya teman-teman Ada yang ingin Bicara juga Monggo Dibas saja Pasisi kerama mungkin Halo Mas Yusfi Mungkin ada Ya lanjut Pak lanjut Oh lanjut Teman-teman yang lain Monggo Mungkin ada Agu Agus sudah Mbak Agustina Mas Ardi Mas Arianda Mbak Asfi Elgin Firus Mbak Fitri Inu Mifta Dan lain-lain Mungkin ada yang ingin bertanya Ya Mbak Kayaknya sudah cukup Mbak Kayaknya Mbak Mungkin Ditutup saja Atau gimana ya Soalnya saya juga Ada Lain Saya sudah belum Selatan itu ya tadi juga Oh iya Mbak Siapa Baik Mbak Mungkin Insya Allah Sesi materi Dan tanya Misalnya sudah Mungkin Ada info-info dari Mas Yusfi Mungkin Dipersilahkan Mas Yusfi Apakah ada info-info Ya cukup dulu Nanti info selanjutnya akan dikabarkan melalui Oke Oke Baik terima kasih Mungkin sudah cukup Mungkin kita Akhir saja pertemuan kita Pada saat kali ini Terima kasih teman-teman Yang sudah Berpartisipasi Alhamdulillah Ini KHS Kayaknya paling rame sepertinya ya Tembus berapa tadi itu 25 25 28 Kayaknya tadi itu Alhamdulillah Paling rame Semoga ini tetap konsisten Baik Kita tutup Pertemuan ini Dengan Alhamdulillah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Kami dari Panitia Mohon maaf Jika kiranya Ada salah-salah kata Banyak perkata Banyak salah juga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam enggak teman-teman, jika ingin like dipersilakan